Intro Shalom selamat pagi apa kabar kita semua hari ini saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat Mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih hari baru dan nafas kehidupan yang engkau karuniakan bagi kami Saat ini kami akan membaca firman Tuhan Berikan kami hikmat akal budi yang baik agar boleh membaca firman Tuhan Merenungkannya bersama-sama bahkan memahami firman Tuhan dengan baik Terlebih lagi untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saat ini kita akan baca firman Tuhan dari Masmur 78 ayat 5 sampai 11 Firman Tuhan berbunyi demikian Telah ditetapkannya peringatan di Yaakub dan hukum Taurat diberinya di Israel Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian Supaya anak-anak yang akan lahir kelak Bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah Dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah Tetapi memegang perintah-perintahnya Dan jangan seperti nenek moyang mereka Angkatan pendurhaka dan pemberontak Angkatan yang tidak tetap hatinya Dan tidak setia jiwanya kepada Allah Bani Efraim Pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap Berbalik pada hari pertempuran Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah Dan enggan hidup menurut Tauratnya Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya Dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib Yang telah diperlihatkannya kepada mereka Amin Tema runungan kita hari ini adalah Beritahukan kepada setiap keturunan Ada seorang bapak bernama Robert James Kesson Ia adalah seorang produser TV asal Amerika Serikat Ia pernah berujar Anak-anak bergantung pada orang tua mereka Sebagai sumber inspirasi mereka Setiap kata, gerakan, dan tindakan memiliki dampak Sebab itu orang tua Perlu mengajarkan disiplin kepada anak remajanya dalam kasih Sehingga mereka dapat membawa dampak yang positif Pada masyarakat, keluarga, dan orang tua Dalam bacaan kita hari ini Pemasmur mengingatkan umat Israel Betapa pentingnya mengajarkan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib Dan setia kepada perjanjiannya kepada anak-anak mereka Orang Kristen harus menuturkan tentang iman sekaligus menanamkan nilai-nilai kesetiaan itu Kita harus menunjukkan kepada mereka Bagaimana kita sendiri menjalani kehidupan yang setia kepada Allah Dan mematuhi perintahnya Hal ini sangat penting Karena anak-anak kita lebih cepat belajar dari contoh dan keteladanan orang tua Mengajarkan iman kepada anak-anak sebenarnya cukup sederhana dan efektif Ia hanya butuh komitmen untuk membaca dan berbagi kisah-kisah Alkitab dengan mereka Berdoa bersama sekaligus mengajarkan mereka cara berdoa Atau bertanya-jawab tentang pelajaran yang mereka pelajari di sekolah minggu atau di gereja Termasuk membawa mereka ke gereja untuk beribadah kepada Allah Keteladanan iman perlu diwariskan secara langsung kepada anak-anak kita Hal ini adalah bentuk konkret penginjilan yang dapat membantu mereka menjadi orang yang setia kepadanya di masa depan Ruang yang pertama dan terutama untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan adalah dalam keluarga Disitulah anak-anak akan belajar menikmati injil bersama kita Amin Menutup runungan kita hari ini, mari kita berdoa Bapak terima kasih atas firmanmu pagi ini Berikanlah kami hikmat kepada kami semua Kami selaku orang tua, kiranya boleh memberi teladan yang baik bagi anak-anak kami Kami selaku guru sekolah minggu, kiranya kami boleh mengajarkan firman Tuhan dengan baik dan benar Juga dapat memberikan teladan yang baik untuk anak-anak sekolah minggu Kami selaku anak-anak, kiranya kami juga bisa mencontoh teladan yang baik dan benar Teladan yang diberikan Tuhan Yesus lewat orang tua dan guru-guru sekolah minggu Bahkan orang-orang di sekitar kami Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya engkau sembuhkan orang-orang yang dalam kelemahan tubuh yang sakit Dan kiranya engkau hiburkan orang-orang yang berduka cita Berkatilah kami dalam aktivitas kami hari ini ya Tuhan, kiranya kami boleh melakukan tugas kami dengan baik dan benar Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Selamat pagi dan shalom Terima kasih telah menonton